Halo guys, balik lagi dengan catatan teknologi, bareng Thomas disini. Pada kesempatan kali ini kita mau nyobai custom room Genesis OS Utopia versi 1.0 di Redmi 8 series atau Mi 439, Olympus ya. Seperti biasa saya sudah masukkan OTG di awal, kita dari proyek kasa, sekarang kita matikan aja. Sekarang kita bakal masuk recovery dengan menekan volume atas plus power. Oke kita masuk recovery, oh iya custom room ini menggunakan retropy dynamic partition, jadi kita mesti install recovery yang mendukung retropy dynamic partitionnya. Dan install dynamic partitionnya juga, kayak punya saya yang ini. Ini dia versi R11.1, oh dan juga mesti dukung Android 14 ya, soalnya ini Android 14, ini strip 7 ya, yang udah dukung Android 14. Oke, sekarang kita format data aja, karena internal storage ini internal enkripsi, dan gak bisa dihapus tadi. Kita format data dulu, untuk ngilangkan enkripsinya, di cache. Sekarang kita back, kemudian ke menu, ada gear ini, kemudian general, ini ya, kita hilangkan checklistnya, kalau ini ada checklist. Selanjutnya kita back, kemudian ke file, disini kita ke USB OTG, baru install dynamic partitionnya ya, retropy dynamic partitionnya. Sekarang kita back, kemudian ke menu wipe, disini kita wipe metadatanya, sekarang tinggal back, kemudian ke file, ke USB OTG lagi, kita cari custom roomnya, ini dia, langsung kita eksekusi aja. Oke, sudah selesai, memakan waktu 1 menit 58 detik untuk installnya, sekarang kita back, kemudian ke menu wipe, disini kita lakukan format data lagi, ketik yes ya, ini bakal ngapus semua datanya, sekarang udah bisa reboot system. Oke, kita berhasil, memakan waktu 2 menit 36 detik untuk bootingnya, sekarang kita review aja. Ini adalah tampilan awalnya, disini ada lens, ini tanggal ya, kayak biasa, bisa disesuaikan aja, dan dihapusnya dari launcher, dari setting launcher, kalau kita tekan ke calendar, kayak biasa. Nah, kemudian sebelah kanan nggak ada, sebelah kiri juga nggak ada, ini aplikasi yang tersedia, disini tidak ada pemutar musik, perekam suara, dan browser. Internal storage-nya sudah terpakai 13GB, sistemnya memakan 12GB, detail yang lain kayak gini, apabila kita lihat dari luar, yang bisa diisi itu 51GB. RAM-nya sudah terpakai 2,1GB, dan bebasnya itu 1,6GB. Sementara untuk layanan yang berjalan kayak gini, disini kosongnya 1,4GB, detail aplikasi yang berjalan kayak gini. Nah, yang menggunakan di netOS Aperture, ini versi 14, fitur kameranya ada foto, video, sama scan. Oh, yang videonya klub kali. Settingan kameranya kayak gini, ini ada capture mode ya, ada enable.jsl juga. Lalu ada enable video stabilisasi, baru ada processing di bawah sini, ini menu processing-nya. Untuk seringan videonya ini paling tinggi 1080, 30fps, nggak bisa lebih ya. Dan pengaturan lanjutannya sama aja ya. Ini adalah hasil fotonya, nggak terlalu buruk sih sebenarnya. Warnanya udah agak lebih normal, daripada biasanya kayak keputihan gitu atau pucat. Tapi detailnya ya lumayan hancur sedikit sih, sedikit banyak bintik-bintik. Ini adalah hasil videonya. Pertama saya ambil 1080p, dia nyetak kayak gini, cuma suaranya aja. Kemudian yang 720p sama juga. Terakhir yang 480p baru bisa dia, normal. Ini adalah tujuan yang tersedia, udah saya cobain semua, cuma ada satu yang bermasalah. Itu penyimpanan file, disini kalau kita klik itu nggak bisa. Tapi kalau kita tekan nama, dia error kayak gini, ke info aplikasi ya. Di settingan tidak ada tempat pengaturan khusus, tapi tetap ada fitur yang ditambahkan. Kayak di jaringan dan internet, disini ada hotspot ppn ya, ini dia. Lalu ada network traffic indikator, ini bisa kita klikkan. Ini tersini dia. Di aplikasi ini ada gamespace, ini dia. Ini settingan gamespacenya, kayak biasa ya. Kita coba tambahkan permainan, belum ada ya, karena belum ada nginstall apapun. Oke, tapi disini nggak ada kone aplikasi, yang seharusnya fitur Android 14. Kemudian di baterai, kita bisa mengaktifkan presentasi baterainya, kayak gini. Kemudian ini ada widget baterai juga, kayak ngari itu ya, ditambahkan ke layar utama. Ini dia. Pada suara dan getar, disini ada misone enchaner. Ini dia, yang bisa kita aktifkan. Ini kayak biasa ya, untuk earphone. Dan ini tuh yang biasanya, representnya. Kemudian pada layar, disini ada ketuk untuk membangunkan. Selanjutnya di wallpaper dan gaya, disini ada warna ukuran jam. Ini dia yang bisa diganti. Ini fitur Android 14. Tapi layar utamanya ini nggak ada tambahan apapun ya. Masih bawaan aja, kayak biasa. Kemudian di sistem. Lalu gestor. Dan disini, ditekan dan tahan tombol daya. Ini ada enable, pen restart ya. Ada tap to sleep di status bar ini. Langsung mati gitu. Ini adalah hasil Antutu-nya. Ini adalah hasil trolling-nya selama 30 menit. Suhnya mencapai 38 derajat celcius. Sekarang kita akan menguji tahan baterainya. Saya akan mainkan game Mobile Legends selama 10 menit. Oke, untuk settingan kayak gini. Tadi udah saya coba ngidupi garis tepinya. Dan modi HD-nya saya aktifkan. Itu agak berat. Ini cuma dapet 30 fps rata-rata. Tapi kalau kayak gini bisa dapet 50. Sekarang kita coba aja. Untuk internet seru-nya kayak gini. Ini agak macet di awal aja. Habisnya itu lancar. Dujurlah ya, custom room ini lebih baik daripada kasa yang sebelumnya. Sebenarnya kalau kasa itu telat, wajib masuknya. Telat 13 detik. Orang udah jalan kemana-mana. Kita baru muncul. Kalau ini dia pasan. Itu tempat. Kosongkan cawan. Untuk misinya seberali. Orang yang bisa menjalankan penuh dilahirkan. Tidak mengenal diri sendiri adalah hal yang paling buruk. Dan suka ada pasang. 둘ah bencem. Aku bisa adimu. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton